Sudah disampaikan oleh Mas Kaisang tadi, Mas Kaisang ini atas inisiatifnya pribadi, beliau datang ke KPK untuk menyampaikan atau mengklarifikasi terkait dengan keberangkatannya ke Amerika Serikat yang sebenarnya menumpang ya, atau nebeng gitu kan tadi istilahnya ya, nebeng pesawat temannya, pesawat pribadi. Dan kemudian juga dalam hal ini kan Mas Kaisang juga sebagai warga negara yang baik dan takat hukum, tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditindaklanjuti atau disikapi. Kemudian tadi sudah disampaikan ke KPK, nah walaupun sebenarnya Mas Kaisang nih ya, kalau menurut kami ya, ini tidak ada kewajiban untuk melaporkan dugaan gratifikasi karena Mas Kaisang juga bukan penyelenggara negara, bukan pejabat negara gitu. Sebagaimana kalau kita baca dari pasal 12B Undang-Undang Teknikor ya, kalau dari definisi institusi sebenarnya tidak termasuk. Namun kan kita disini bukan untuk debat mengenai legal formal lah. Kedatangannya Mas Kaisang ini sudah melampaui debat-debat tersebut gitu. Kita melihatnya adalah bahwa ini inisiatif pribadi sebagai warga negara yang takat hukum. Itu, kalau terkait dengan kejadiannya, sebenarnya waktu itu Mas Kaisang itu sudah rencana berangkat ke Amerika di sekitar tanggal 20 Agustus. Rencana pakai pesawat komersial, kebetulan ada temannya yang juga berangkatnya searah di tanggal 18 Agustus, makanya di bareng lah, mebek. Mas Pilih, apa minimal inisial dari kawan itu siapa? Kenalnya sejauh mana kalau bisa dikatakan kawan misalkan? Karena kan bisa aja bilang kawan-kawan mana nih? Kawan-kawan jauh. Posisi? Bisa sedikit pelungan aja, Mbak. Tadi sudah disampaikan ke KPK, nanti bisa dikonfirmasi aja ke sana. Jadi Mas Kaisang itu ditawarin atau memang Mas Kaisang inisiatif sendiri karena tahu temannya bakalan ke Amerika Serikat, makanya dia nebeng? Kebetulan searah jadi nebeng. Jadi Mas Kaisangnya ditawarin atau mau langsung mengajukan diri? Nebeng aja, makanya itu kan diskusi antar temen aja. Kan kalau perangkat dia kan jumlah bangkunya terbatas, berarti kalau Mas Kaisang mungkin ibarat kalau angkut, bangku tempel lah ya, ada bangku tempelnya itu gimana? Kebetulan masih muat, makanya ini kan bisa bareng lah. Jadi di pesawat itu, selain Mas Kaisang sama istrinya, ada berapa orang lagi yang ikut, Mbak? Nanti bisa ditanya ke KPK. Tadi dokumen apa yang diserahkan? Tadi Mas Kaisang mengisi formulir gratifikasi, nanti tinggal menunggu arahan dan petunjuk dari KPK. Berarti tadi jifatnya klarifikasi atau hanya konsultasi? Konsultasi, iya kan, konsultasi kemudian diarahkan untuk mengisi formulir, formulir gratifikasinya, nanti biar KPK nanti akan menentukan apakah itu termasuk gratifikasi atau tidak. Yang jelas sekarang, posisi Mas Kaisang adalah menunggu arahan dan petunjuk dari KPK. Seperti abat tidak lanjutnya, sebagai warga negara yang baik dan tanah hukum, datang ke sini walaupun tanpa diundang, datang menyampaikan klarifikasi terkait dengan isu gratifikasi yang selama ini berkembang. Yang kedua, mengenai detailnya, Teman-teman bisa tanya langsung ke KPK, karena tadi kami sudah sampaikan detail perjalanan yang terkait dengan perjalanan ke Amerika. Ya, mungkin itu. Teman-teman sekarang masih terhasilnya mana? Saya kira itu bukan masalah ya, karena teman-teman mungkin bisa lihat ini masih dalam range waktu yang ditentukan oleh undang-undang, Jadi tidak ada usaha untuk memperlambat seperti semacamnya. Dan ini adalah etikat baik ya, dan tidak ada panggilan. Jadi tidak ada panggilan, tidak ada surat. Kalau untuk Mas Bobi Nasudian itu ada kebanyakan? Cukup ya? Sudah? Kalau sekolah itu gimana, Mbak? Aku boleh minta nomor tawannya? Itu tadi pernyataan dari jurubicara Kaisang Pangharap yang menyebutkan kedatangan ketua umum PSI, ini ke KPK merupakan inisiatif pribadi, tidak ada panggilan ataupun undangan dari KPK, di mana di dalam tadi Kaisang sempat mengisi formulir gratifikasi dan selanjutnya akan menunggu arahan dari KPK. Dan nantinya KPK juga yang akan menentukan apakah ini termasuk gratifikasi atau bukan terkait dengan penggunaan jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang Pangharap dan juga istri. Apabila kita dengar tadi dari jurubicara bahwa Kaisang menggunakan jet pribadi itu menumpang rekannya begitu ke Amerika. Dan kita dengarkan kembali, saudara, pernyataan dari Kaisang Pangharap. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya. Dan, gak ada lejan lagi sih. Jadi, intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Tapi sebelum saya izin, saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang bantu saya. Ada Mas Nasrullah sebagai kuasa hukum saya. Ada Mbak Frensin juga sebagai jurubicara. Saya kira itu aja. Saya izin lanjut kerja dulu. Terima kasih semua ya.